Manchester United gagal mendapatkan pemain incarannya usai Kodi Gappo gabung Liverpool. Eric Ten Hag berharapmu mendatangkan pemain berkualitas demi menjaga daya saing. Mu sempat dikabarkan mengincar Kodi Gappo. Namun, penyerang internasional Belanda itu kemudian justru berlabuh di Liverpool. Penyerang menjadi prioritasmu di bursa transfer Januari ini. Setan Merah butuh suntikan tenaga baru setelah Cristiano Ronaldo pergi. Pada bursa transfer musim panas lalu, Eric Ten Hag mendapat dukungan besar dari klub dengan belanja pemain sampai lebih dari 200 juta pound sterling. Mu mendatangkan Tyrell Malaccia, Christian Eriksen, Lissandro Martinez, Casemiro, dan Anthony. Dengan sekuat saat ini, Mu menjaga peluang finis empat besar di Premier League. Marcus Rassever, DKK, juga masih bertahan di tiga kompetisi lainnya. Ditanya soal target transfer yang gagal didapat. Ten Hag memang tidak menyebut nama Gappo secara spesifik. Ten Hag cuma berharapmu belanja agar punya kedalaman skuat yang cukup untuk mengarungi sisa musim. Kami punya skuat. Kami punya pemain yang cocok dengan kriteria kami tapi dengan semua pertandingan yang dihadapi. Persaingannya berat. Kami juga ingin bermain di semua kompetisi dengan memenangi pertandingan dan juga piala. Ujar Ten Hag seperti dilansir miror. Anda butuh pemain. Anda butuh banyak untuk pelapis. Jadi kami butuh pemain bagus. Bukan cuma soal jumlah. Anda butuh pemain berkualitas untuk menjalaninya. Anda juga butuh kompetisi agar Anda bisa membuat pilihan teknis. Jadi kami mencari pemain yang tepat untuk skuat kami. Di lini serang. Anda butuh pemain dari bangku cadangan yang punya dampak kepermainan. Tak peduli ketika Anda butuh gol atau ketika memimpin dan Anda bisa menyerang balik atau mempertahankan keunggulan. Kata Ten Hag menambahkan.